Salam Media Sriwijaya Gagal beraksi, Ratu Copet ngamuk hingga pura-pura gila saat hendak ditangkap warga usai mencopet di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang gagal. Ratu Copet diamankan bersama satu rekannya. Sabtu 28 Januari 2023 Inilah kedua tersangka, Ratu Copet ini merupakan spesialis copet di Pasar 16 Tersangka Nurma 51 IRT, warga Jalan Fakih Usman Lorong Kapitan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU 1 Palembang dan rekan tersangka Iwan Adi Saputra 44, warga Perumpat Rasriwijaya Blok B8 Rek 25 Kecamatan Gandus Palembang dengan barang bukti satu unit HP merek Vivo milik korban dan satu buah jilbab milik tersangka yang kini diamankan di Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang AKP Ginanja membenarkan kejadian tersebut dan mengamankan dua pelaku copet di Pasar 16 yang masih dalam satu komplotan atau sindikat. Kita amankan dua pelaku ini bisa kita golongan mereka ini sindikat karena bergerak sudah lebih satu orang, pelaku dengan cepat merogok tas korban, dan barang pun berpindah ke pelaku lain yang menunggu itu dengan cepat tapi aksinya kali ini apes ketahuan korbannya, ungkap AKP Ginanja. Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 Dari hasil penyidikan petugas kepolisian, untuk tersangka perempuan merupakan residivia dan tersangka laki-laki baru pertama kali. Untuk yang perempuan itu sudah empat kali lokasi di Pasar 16 dan dia ini pelaku utamanya. Kalau laki-laki baru satu kali, cara kerjanya pelaku ini pasangannya beda-beda, jelasnya. Pukul 11 siang hari 1 kemarin, kita berhasil mengamankan dua orang pelaku yang ada di wilayah Pasar 16. Pelaku tersebut bisa tergolong, kita namakan sindikat ya, karena bergerak sudah lebih dari satu orang. Jadi pelaku tersebut dengan cepat bisa merogok tas daripada korban di Pasar 16. Setiap beraksi memang modusnya sama ya Pak? Setiap beraksi ketika ketahuan, modusnya memang sama. Jadi saya klarifikasi sedikit bahwa berita yang berhider kemarin bahwa pelaku ini di arah Orek.